Walaupun banyak manfaat bawang putih bagi kesehatan tubuh Namun hindari mengkonsumsi bawang putih Karena bisa menyebabkan efek samping Seperti diare, umal, rup kembung, dan asam lambung bisa meningkat Hentikan terlebih dahulu mengkonsumsi bawang putih Bagi orang yang sedang mengkonsumsi obat mengencer darah Atau baru saja yang menjalani operasi Karena bawang putih bersifat antitrombotik Yang dapat mengencerkan darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam kebajikan Samburasun, rayu, rayu, rayu Sahabatidua TV yang dirahmati Allah SWT Segala puji menjalani Allah yang senang biasa Melimpahkan ni'mat kepada kita Ni'mat yang terpenting adalah ni'mat sehat Walafiat Sehingga kita dapat ketemu lagi di channel ini Insyaallah diperkai Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 7 manfaat bawang putih Yang belum banyak ditahui orang Namun teman-teman semuanya Sebelum melanjutkan menyimak video ini sampai selesai Bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Dan mendapatkan uang 100 miliar rupiah Amin Manfaat bawang putih telah lama digunakan Untuk menurunkan kolesterol Dan menjaga kesehatan jantung Kandungan set yang didalam Yang juga dikenal mampu menjaga kesehatan Pembuluh darah dan fungsi otak Agar manfaat bawang putih bisa efektif Perhatikan ya teman-teman ya Cara mengkonsumsinya Bawang putih itu memiliki aroma yang menyengat dan khas Tetapi manfaat kesehatan yang dimiliki oleh bawang putih itu sangatlah berlagam Manfaat bawang putih tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara Mulai dari memakannya dalam kondisi mentah Memolahnya dengan bahan makanan lain Hingga mengkonsumsinya suplemen ekstrak bawang putih Makan bawang putih yang mentah dianggap memberikan lebih banyak manfaat Sebabkan kandungan nutrisinya jauh lebih banyak Ini karena nutrisi di dalam bawang putih dapat berkurang Atau bahkan hilang jika bawang putih diolah pada suhu diatas 600 derajat celcius Oke supaya tidak penasaran ya teman-teman ya Berikut ini adalah 7 manfaat bawang putih yang belum banyak orang ketahui Untuk yang pertama adalah meredakan flu dan bilep Kandungan alisin dalam bawang putih dapat meningkatkan kekebalan tubuh Dan menangkal infeksi virus Sehingga dipercaya dapat mencegah dan sekaligus meredakan flu dan bilep Untuk yang kedua adalah menurunkan tekanan darah Bawang putih juga dikenal atau diketahui dapat menurunkan tekanan darah tinggi Walaupun memiliki bau yang khas Namun bawang putih mengandung alisin yang mampu membuat pembuluh darah rileks Sehingga melancarkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah tinggi Agar tekanan darah tetap stabil Tetap perlu menjaga berat badan ya teman-teman ya Supaya ideal berolahraga secara teratur Mengkonsumsi makanan sehat Mengelola stres dan tidurnya yang cukup Kemudian yang kedua adalah menurunkan kadar kolesterol Manfaat bawang putih ini dapat diperoleh karena adanya kandungan zat alisin Z-alisin di dalamnya yang bisa menghambat pembentukan kolesterol jahat atau LDL di hati Tidak hanya itu ya menurut penelitian berbagai sumber bahwa mengkonsumsi bawang putih setiap hari bisa mengurangi kadar LDL Dan yang keempat adalah mencegah penyakit jantung Mengkonsumsi bawang putih juga akan meminimalkan resiko terkena penyakit jantung Kadar kolesterol yang terkendali bisa mencegah penumpukan lemak di dalam darah yang nantinya bisa menyumbat pemburu darah Sementara itu tekanan darah yang normal dapat meringankan kerja jantung untuk memompat darah ke seluruh tubuh Bawang putih juga memiliki kemampuan untuk mengencarkan darah atau mencegah gumpalan darah akibat penumpukan kolesterol di arteri maupun vena Kemudian yang kelima adalah mencegah gangguan otak Bawang putih juga bermanfaat untuk mencegah gangguan fungsi otak Misalnya penyakit Alzheimer dan dimensia Tekanan darah dan kadar kolesterol yang tinggi bisa menyumbat dan merusak pemburu darah kecil di otak Efektifnya otak akan lebih resiko mengalami gangguan fungsi dan berpikir dan mengingat Bahkan mengalami stroke yang bisa menyebabkan kerumpuhan Kemudian yang keenam adalah mengatasi sakit emah dan menekan kanker Di berbagai penelitian bahwa suplemen bawang putih bisa mencegah sakit emah Khususnya sakit emah akibat infeksi bakteri helicobacter pylori di lambung Senyawa alisin yang ada di dalam bawang putih yang bersifat antibakteri Dinilai bermanfaat untuk mencegah infeksi helicobacter pylori Yang bisa menyebabkan sakit emah kronis, kebocoran lambung, pendarahan lambung, dan kanker lambung Kandungan senyawa alisin pada bawang putih merupakan antioksidan dan memiliki sifat anti kanker Selain dapat menurunkan resiko terjadinya kanker lambung, bawang putih juga dipercaya mampu mencegah keparahan berbagai jenis kanker Seperti kanker payudara, kanker usus besar, kanker paru-paru, kanker prostat, dan kanker pankreas Kemudian yang ketujuh adalah mengusir makhluk halus yang jahat Selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, ternyata bawang putih juga merupakan salah satu tanaman yang ditakuti oleh makhluk halus jahat Seperti puyul, kuntilanak, kenduruhu, dan sejenisnya Jadi teman-teman, untuk mengusir makhluk-makhluk jahat bisa menggunakan bawang putih Untuk mendapatkan kesehatan dari bawang putih, dapat mengkonsumsi bawang putih mentah paling banyak ya Satu sampai dua siung saja per hari Atau bisa ditambah madu dan harus sesuai aturan juga Walaupun banyak manfaat bawang putih bagi kesehatan tubuh Namun hindari mengkonsumsi bawang putih terlalu banyak Karena bisa menyebabkan efek samping seperti diare, umwal, kerup kembung, dan asam lambung bisa meningkat Hentikan terlebih dahulu mengkonsumsi bawang putih bagi orang yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah Atau baru saja menjalani operasi Dihawatirkan dapat menyebabkan pendarahan Karena bawang putih bersifat antitrombotik yang dapat mengencerkan darah Oke teman-teman semuanya, demikianlah tujuh manfaat tanaman bawang putih yang belum banyak diketahui orang Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat untuk kita semuanya khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran itu datangnya hanya dari kusti Allah SWT Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini Jangan lupa ya teman-teman yang sedekahkan subscribe kalian Semoga menjadilah dan amal jariah buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton